Halo semua, kembali lagi di channel youtube saya John Sumarlan. Pada kali ini saya akan mencoba bagaimana caranya membuat suatu git repository di GitHub dan menghubungkannya di kode sandbox. Pertama-tama ini saya perlihatkan aplikasi saya, aplikasi React. Nah, disini mari kita buat dulu repository-nya. Pertama, teman-teman perlu buat account di GitHub. Dan selanjutnya kita buat repository-nya dengan klik nombol new tadi. Dan kita ketikan nama repository-nya mau apa. Misalkan React App gitu ya. React App kayak gini. Kita buat public. Kenapa? Karena nanti kan kita akan import ke kode sandbox dan kita bisa share ke teman-teman yang lain gitu ya. Terus kita create repository. Oke. Nah, setelah selesai. Ini akan ada comment line-comment line. Comment-comment gitu ya. Untuk kita jalankan gitu di terminal nantinya. Nah, ketika kita ingin nge-push kode kita, kode kita yang ini, ke dalam GitHub ini, maka kita pilih opsi yang ini gitu ya, yang bawah. Yaitu kita tambahkan gitu ya. Tambahkan remote URL-nya gitu ya. Sementara saya agak kesusahan buat copy paste. Ya, oke. Kita copy paste ini. Tapi sebelumnya, ini kan belum ada git-nya nih gitu ya, disini. Kita perlu git init dulu. Ketika sudah menggit init, maka selanjutnya kita copy paste gitu ya. Kesini. Git remote add origin. React app.git gitu ya. Nah, ketika teman-teman kesusahan ketika git-nya ini adalah error gitu ya. Nah, kemungkinan teman-teman belum menginstall git-nya. Yaitu teman-teman harus menginstall dulu git-nya. Misalkan teman-teman pakai Windows 10. Installing git. Teman-teman tinggal pilih mau install on Linux, on macOS, atau on Windows. Nah, kalau on Windows, teman-teman bisa pergi ke sini. Nah, teman-teman pilih mau yang mana gitu ya. Mau yang 32 atau 64. Nah, tapi saya sudah menginstall-nya, Jadi, saya tidak perlu menginstall lagi. Jadi, kita lanjutkan saja yang ini. Kita git remote. Nah, untuk mengeceknya, kita lihat git remote min V. Nah, ada origin seperti ini. Nah, ini kan ada Heroku ya. Nah, tapi ini abaikan saja, nggak apa-apa. Kita fokus ke yang origin. Karena remote origin itu Nyambung ke si repository yang kita ingin untuk di-push gitu ya. Selanjutnya, Kita git add. Terus git commit min M. Init seperti ini. Terus git push origin must start. Nah, jangan lupa nyambungnya ke origin, bukan Heroku. Jadi, yang origin. Karena URL-nya nyambung ke repository yang kita inginkan, yaitu adalah si createf ini. Enter. Oh, oke. RSA keyfingerpin is... Blah, 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 blah. Nah, itu karena Teman-teman belum menambahkan Saya belum menambahkan Si SSH-nya Di GitHub. Jadi, teman-teman perlu menambahkan SSH di sini. Saya pause ya. Jadi, teman-teman coba Tambahkan ketika Errornya sama. Oke. Saya sudah menambahkan SSH-fingerprint-nya. Kita ulangi. Git push origin must start. Yes. Masukkan password RSH-nya. Dan teman-teman sudah mampusnya. Jika kita refresh. Nah, code kita sudah masuk ke dalamnya. Oke. Nah, setelah itu Bagaimana caranya kita menyambungkan ke code sandbox? Oh ya, untuk men-generate SSH tadi Teman-teman bisa mengunjungi link ini. Jadi, generate tinggal masukin komen ini. Dan ini Jangan lupa diganti dengan email teman-teman yang terdaftar di GitHub. Setelah itu masuk ke password yang dimasukkan ke dalam SSH tersebut. Seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Untuk ke code sandbox, Teman-teman juga perlu mendaftar. Masuk ke profile teman-teman. Atau Klik saja tombol create sandbox-nya. Kita klik create sandbox. Nah, kadang-kadang ini bisa, Kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi, ya Apa namanya? Coba-coba saja gitu ya. Nah, teman-teman pilih import project. Seperti ini. Dan teman-teman masuk lagi ke GitHub repo. Klik kode. Jangan lupa klik yang ada ini gitu ya. Dropdown-nya. Diklik. Nah, kita pilih yang HTTPS. Use HTTPS-nya ini kita klik. Dan kita klik ini Untuk meng-copy paste. Kita kembali lagi ke code sandbox. Dan kita copy paste. Dan import and fork. Nah, ketika sudah Keluar Dengan cara klik saja Di luar Modal ini. Kita klik. Nah, Ini link Ini siap di-share ke Teman-teman yang lain. Ketika Teman-teman Mau ingin meng-share-nya gitu ya Ke teman-teman yang lain. Atau klik tombol share Copy sandbox link. Nah, ketika kita Copy paste di sini. Di new tab. Nah, maka Dia akan meng-copy ini. Nah, kita klik. Enter. Maksudnya. Dia akan Nyambung ke Code sandbox-nya, teman-teman. Nah, apa kelebihan Code sandbox? Ini bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan ini real-time. Artinya Bisa kolaborasi gitu ya. Secara online Untuk Code-nya. Jadi teman-teman bisa Taruh semua Apa? Code yang mirip Yang ada di Visual Studio Code. Dan dependensi-dependensi juga bisa Muncul di sini. Kita ingin tambahkan Dependensi artinya Modul Modul yang lain gitu ya. Package-package yang lain. Kita klik ke dependensinya. Dan Ketika kita ingin Mengedit FJS Kita klik FJS Dan Kita tulis Apa yang mau kita edit Di sini. Dan Result-nya juga Tampil di sini. Dan jika kita ingin Apa? Merunning test Gitu ya. Test Ini ya. Ini juga bisa Bisa kelihatan di sini. Ini kita bisa lihat Di upload test Di sini. Bisa terlihat di sini gitu ya. Sangat menarik sekali gitu ya Code sandbox ini. Ini Langsung tampil di sini. Ketika kita klik Dia akan berjalan Seperti biasanya. Dan ketika kita Copy paste ini. Apakah Bisa di share juga gitu ya. Apa namanya Link Link ini gitu ya. Nah berjalan gitu ya. Artinya Teman-teman juga Artinya bisa Sakan-akan ya bisa Ini nge-deploy gitu ya. Nge-deploy ke suatu Hosting gitu ya. Dengan domainnya adalah ini gitu. Seperti ini. Jadi sangat menarik sekali Code sandbox ini. Oke. Itu saja teman-teman. Thank you. Sudah menonton Video saya. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Dan Jika ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman yang lain Untuk like. Untuk subscribe juga gitu ya. Dan Jika ingin menerima Notifikasi Video-video saya selanjutnya Jangan lupa Tekan tombol loncengnya. Oke. Bye-bye semua. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like.